Pertanyaan Pak Mungkas Lalu Tata kelola berjalan dengan baik Kan kita ingin itu semua Terus ketika kita Mencari orang untuk melaksanakan itu Kok cuma melihat angka survei ya Dan media Hanya melihat angka survei Nah kita ini ingin Indonesia lebih baik Pertanyaannya Indonesia lebih baik itu Butuh orang yang seperti apa Butuh orang dengan gagasan apa Butuh orang dengan rekam jejak Seperti apa Butuh orang yang Selapa ini mengerjakan apa Kita ingin lebih baik Tapi coba Semua media-media mainstream Kita ini Diredusir Jadi pertanyaannya tentang prosentase Seseorang disebut sebagai Sebagai potensial Kalau tidak tergantung angka surveinya saja Iya Angka surveinya Diredusir jadi angka surveinya Seseorang Dengan gagasan Dengan rekam jejak Dengan apapun Kalau angka surveinya itu kecil Dia tidak dimasukkan Di dalam deretan orang potensial Menurut saya ini reflektif Ini reflektif Kenapa Republik ini didirikan dengan gagasan Republik ini didirikan dengan gagasan Ketika kita memutuskan Untuk menggunakan bahasa Indonesia Sebagai bahasa persatuan Itu dengan voting Ayo kita hitung jumlah banyak-banyak Terpilih bahasa Jawa Soalnya begitu Iya orang Jawa yang banyak Iya Enggak tuh Iya Di Musawar Kenapa gagasan Kita ingin sebuah bangsa Yang ada kesetaraan Kita ingin sebuah bangsa Yang punya Daya Daya rekat Yang kuat oleh bahasa Jadi Sebuah republik Yang didirikan dengan gagasan Oleh Semua orang yang berkumpul Di BPUPKI itu Itu orang Intelektual semua Di saat 95% penduduk republik ini Buta huruf Lalu ada Segelintir kecil Lalu mereka Membuat sebuah republik Yang setara Bukan republik untuk Satu golongan Bukan republik untuk Golongan atas Golongan lingkrat Tidak Itu kenapa? Karena kita tempatkan gagasan Rekam jejak Sebagai barang utama Bukan angka Saya mengajak Ini hukum ada tribunis Mari Kita dorong Agar Percakapan Lima tahunan ini Menjadi percakapan Yang lebih Substantif Kenapa Saya sampaikan itu? Karena kita ini Dalam sebuah perjalanan Menuju Cita-cita republik Kita berangkat Sebagai bangsa Yang 95% Buta huruf Sekelompok orang terdidik Kaum cendiki awan masa itu Memutuskan merdeka Lalu mereka menuliskan Di dalam sebuah rangkaian Pesan Narasi Yang namanya Pembukaan Undang-undang nasa 45 Luar biasa Itu dah Dia katakan itu Untuk melindungi setiap Tumpah darah Memajukan Residratan Mencerdaskan kehidupan bangsa Terlibat ketertiban dunia Dan ujungnya Meraih keadilan sosial Bagi seuruh rakyat Indonesia Itu kalimat penutupnya Jadi Menurut saya Sudah saatnya Kita secara serius Membicarakan Indonesia Mau kemana Agak-agasan apa yang ditawarkan Rekam jejak apa yang dibawa Karena kita Berbicara tentang masa depan Sebuah bangsa yang besar Sumber daeng luar Biasa banyak